Salam sejahtera saudara, apa kabar? Semoga segala kebaikan dari Tuhan menghampiri saudara hari ini, meski hidup tak selalu sehat ataupun senang. Di hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 ini, kami mengucapkan selamat untuk Ibu Beta Maria dan Bapak Panahatan Sibarani yang merayakan hidup dalam anugerah pertambahan usia lahir. Kiranya kasih Tuhan menyempurnakan sukacita saudara sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka mari terlebih dulu kita berdoa. Ya Bapak, dalam kasihmu kami tertunduk dan memohon pertolongan agar kami dapat mengerti dan memahami maksud sabdamu ini. Ajarilah kami ya Tuhan, agar firmanmu hidup dalam tingkah laku kami di sepanjang hari nanti. Amin. Injil Lukas pasal 1 ayat 18 hingga 23 menyatakan, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya? Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam baik suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam baik suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, dalam pewartaan tentang kabar gembira, kitab lukas dan kitab injil yang lainnya, terlebih dulu mengangkat orang-orang yang nantinya dilibatkan oleh Allah dalam keseluruhan pewartaan itu. Zakaria salah satunya. Meski di Inji Lukas ini mencatatkan bagaimana perilaku iman seorang Zakaria bersama istrinya, namun toh beliau tetaplah manusia seperti kita yang juga rapuh hatinya, tak kalah harus menanti di tengah-tengah situasi hidupnya yang penuh misteri atau serba tak pasti. Maka tentulah wajar, bila Zakaria keberatan dengan kabar gembira yang disampaikan kepadanya, alasannya cukup masuk di akal, yakni pertimbangan medis dan fakta bahwa dirinya dan istrinya sudah tua dan lanjut umurnya. Namun keberatan itu menjadi masalah, tak kalah Zakaria meminta bukti dari Tuhan, sehingga berujung pada dibisukannya ia sementara waktu. Apa yang dilakukan oleh Zakaria juga pernah dilakukan oleh kita. Namun melalui sosok Zakaria dalam firman Tuhan hari ini, kita belajar untuk memahami bahwa hal yang memampukan kita bertahan dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini adalah harapan. Namun harapan yang kita punyai itu tak sekalipun dalam kendali kita. Tak sekalipun juga jawabannya sesuai dengan logika kita. Harapan yang ada pada kita menjadi kuat sebab iman kepada Tuhan lah yang menjadi dasarnya. Dimana saudara dan saya tetap dapat terus berjalan dengan berani, menempuh dan menempah diri dalam menanti kabar gembira yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang kerap kali gagal menerjemahkan rencana-Mu atas kami, yang kerap kali mempertanyakan kasih-Mu pada kami. Tolonglah kami dikembara iman kami di hari yang baru ini agar kami berhenti hidup dalam keraguan akan setiap rencana dan kehendak-Mu. Mengubah diri kami untuk patuh dan taat pada setiap rencana-Mu yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Berkatilah segala rutinitas kami hari ini ya Tuhan di dalam nama Kristus, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Semangat berrutinitas, saudara. Jaga sehat, jaga sesama. Tuhan memberkati.